Hai guys balik lagi dengan kiri masih dengan Samurayera kali ini saya akan bahas tentang update terbaru yaitu 1.4.1 belum dibahas lebih lanjut jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi yang pertama kita bahas yaitu adanya kostum main karakter yang baru yang ur yang emas gitu ya jadi karakternya ini sebenarnya fungsinya ini fokus pada debuff jadi areanya itu seperti Benkei atau seperti Tsukiyomi jadi targetnya itu seperti Benkei yaitu nyerangnya dua kolom langsung jadi maksimal 4 orang untuk normal attacknya itu cuma debuff ke musuh yaitu minus defense ya berarti makin tipis musuhnya untuk ultimate nya itu dia dua lapis stone baru itu ada silence nya jadi dua lapis kalau nggak kena stone kena silence atau nggak kena dua-duanya atau nggak kena silence nya doang jadi sebenarnya baju ini lebih bagus sedikit daripada baju Mitsunari karena ada dua lapis tapi untuk chancetunnya dia lebih kecil mungkin cuma nih 30% gitu ya untuk yang level tingginya sedangkan Mitsunari kan 60% lebih tinggi tapi dia ada chancetunnya sebanyak 1.5% disini jadi otomatis dia lebih baik kenapa karena dia dua lapis kalau nggak dapat stone nya bisa kena silence nya nah tapi sebenarnya kalau dari review ini kalau dibahas lebih dalam sebetulnya percuma useless antara stone dengan silence itu digabung itu bukan bagus tapi lebih bagus adalah minus fury ditambah sama silence atau nggak minus fury ditambah sama stone itu lebih karena yang bisa nge-stack atau yang bisa ditumpuk itu cuma minus fury sedangkan stone sama silence itu nggak bisa di-stack artinya kalau kena berbarengan kena stone dan silence ya cuma satu turn doang habis itu hilang tapi masalahnya disini kan ini backup the pub jadi lumayanlah daripada baju Mitsunari untuk main karakter kalau kalian pengen baju ini biasanya kalian pengen seperti Mitsunari karena Mitsunari wannabe contoh kalau Takeda kan nggak mungkin pakai Mitsunari bajunya gitu jadi pakai lah baju ini kalau pengen serasa Mitsunari jadi jadi kalau kalian bukan fraksi Oda contohnya hero stakeda atau legend yang pengen merasakan ada Mitsunari di tim kalian pakai lah baju ini oke yang kedua adalah update terbaru dari dancer dancernya disini namanya mungkin keluarga asai ya asai ini sogen mungkin ya sogen sogen asai sogen maksudnya nah sekarang skillnya ini simple sebenarnya cuma satu yaitu healer nggak ada lebih dari itu jadi ini nggak bisa bisa nyerang karakter ini dia cuma healer tapi seperti Okuni tapi seperti Kakashi UR dia ngeheal tapi juga regen tiap turnnya seperti Okuni tapi lebih ke Kakashi UR bedanya dimana adalah Kakashi UR dia tidak sesuai attack tapi sesuai dengan darah si target artinya semakin gede HP si target yang diheal semakin gede juga healnya jadi karakter ini lumayan bagus artinya dia tidak perlu dipasangkan ke hero yang paling hebat kita agar healnya besar sebenarnya itu fungsinya dan kemudian kenapa saya bilang ini lebih bagus karena adalah special attack yang bukan ulti loh berarti attack tapi yang berkondisi yang ini yang huruf A ini disini yang 55% dia tidak ada kondisi khusus artinya dia hanya chance 55% keluar jadi bisa keluar bisa enggak kalau Sasake kan cuma sekali keluar pada saat dia muncul di arena udah gitu doang nah sedangkan untuk sogen ini dia bisa muncul terus-terusan tapi chance nah jadi bedanya kalau yang lain kan chancenya pasti keluar tapi bersyarat sedangkan untuk sogen ini atau asai sogen dia chancenya bisa keluar bisa enggak bending daripada Sasake jauh kenapa karena ini UR oke yang saya bahas sekarang adalah event minggu ini yang pertama adalah dibukanya toko kue jadi yang pada tanya mana toko kuenya ini baru diadakan sekarang tapi dia disini ada dua kue yang pertama kue yang lama itu nggak bisa dipakai di event ini sedangkan untuk membeli item-item ini kita butuh adanya kue yang baru akan tetapi kita dapat bonus tiketnya disini free selama seminggu jadi kita bisa lima kali main jadi lima kali ini kali 400 kita bisa beli satu kali nah sekarang pertanyaannya dari semua item ini yang mana paling worth it yang paling worth it untuk dilakukan kalau masih awal-awal saya sarankan beli Mr.Jet aja karena ini paling susah untuk entry pill kalian bisa beli di klien sehari lima lumayan kan jadi sehara empat hari lainnya yang Mr.Jet ini paling susah kenapa kita harus Mr.Jet dulu baru bisa entry pill sebenarnya itu urutannya kan jadi Mr.Jet ini untuk merubah hero jadi merah atau untuk menambahkan merah titik dua gitu ya untuk entry pill adalah merubah merah titik dua itu menjadi emas jadi fungsinya itu jadi urutannya seperti itu meskipun bisa dilakukan secara berbarengan contoh seperti ini jadi disini ada merah titik 0 ini merah titik 0 kalau kalian lihat kepalanya disini oke ya cuma merah biasa tapi pas kalian lihat di deo sih dia merahnya titik dua nih ada kepalanya dua berarti dia sudah finish contoh finish itu seperti ini contoh seperti finish itu seperti ini dia sudah selesai nah terus kalau sudah selesai gimana dong itulah saatnya kita menaikkan dia menjadikan emas jadi kalau kalian ini nggak finish hero itu nggak bakal bisa jadi emas dijamin nah cara untuk jadikan emasnya itu lewat enter atau lewat entry ini nah disini ada finishnya juga finishnya itu butuh 8 jadi kalau kalian bisa tembus sampai finish otomatis di deo sih ini pasti jadi emas saya jamin nah sekarang skillnya apa keuntungan dia menjadi emas bisa lihat di entry preview sini nah teara titik dua itu menjadi emas disini jadi semua hero itu akan bertambah skillnya ya kebetulan di deo sih bertambah 10% yang dari 50 jadi 60 terus akurasinya nambah 40% jadi seperti itu dan juga damagenya naik dan segalanya jadi skillnya juga nambah untuk yang kedua adalah entry fill jelas ini karena saya beli duluan karena saya lebih butuh entry fillnya daripada mister jetnya meskipun sama-sama penting jadi kalau mohon yang penting kalau kalian level kecil mister jet dulu tapi kalau kalian udah jauh entry fillnya ambil entry fill aja duluan biar cepat ngejar dan kemudian setelah itu yang mana dong dari yang pilih ini ya terserah kalian dari keempat ini semua sama kok nggak masalah ya oke yang terakhir adalah event minggu ini yaitu kagetan ya jadi ada kemarin ada video sudah saya tampilkan yaitu ada syranoi jadi goldnya habis nih jadi disini ada event syranoi saya ulangi harganya masih sama yaitu harga terakhir 30.000 harga total 46.000 gold untuk powernya tergantung tergantung dari cultivate tergantung dari percentage attack dan defense tergantung dari fraksi juga tapi kalau untuk order untuk level segini yaitu sekali nambah itu 20 juta jadi kemarin 610 sekarang jadi 630 pertanyaannya kenapa nggak dipakai syranoi ini gitu ya yang pertama adalah kalau saya pakai saya kan pakenya sukyomi bintang 4 gitu ya kalau saya pakai syranoi bintang 0 sakit-sakit tapi lebih baik kita nunggu untuk di infusi nah sekarang masalahnya adalah infusi itu membutuhkan level 100 dianya syranoi nya level 100 jadi infusi kalau saya ulang lagi di video-video sebelumnya adalah mentransfer bintang guardian merah ke syranoi tapi bukan bintangnya jadi semakin gede bintang guardian merah status yang diterima juga gede tapi untuk naikin bintang syranoi tetap butuh namanya shard jadi seperti itu nih startup gitu oke kalau kalian perhatikan lineup bonusnya syranoi itu semuanya damage plus gitu ya dan itu semua titik 1 2 3 4 5 6 artinya kalau kalian pakai syranoi kalian nggak akan dapat power sedikitpun dari guardian ini tapi kalau kalian pengen ngincar powernya dalam syranoi ya itu adalah kalian harus tunggu level 100 dulu untuk di infusi kemudian kalian taruh di hero itu lebih gede dapatnya secara power lebih bagus makanya saya nggak pakai kenapa karena saya pakai Sukiyomi bintang 4 atau bintang 5 nantinya dan saya memakai syranoi itu untuk ditempelkan pada hero karena itu secara power lebih dapat walaupun kalian pengen PK syranoi saya sarankan lebih baik di infusikan dulu karena apa karena ini lebih susah pertama adalah syranoi ini kan memakan infusi red guardian yang di infusikan atau yang disuntikan kedalam syranoi atau guardian ur itu bakal hilang nggak bisa diapapain artinya ini bakal diganti sama syranoi misalnya syranoi nya jadi guardian utama maka Sukiyomi jadi nempel sama hero kaguyami nya hilang jadi sebenarnya kalian nambah syranoi itu nambah beban juga meskipun powernya lebih besar ya nggak apa-apa memang seperti itu harus berkorban lebih banyak oke itu dulu guys yang bisa saya sampaikan kalau masih kurang jelas putar lagi videonya kalau sudah jelas jangan lupa like share dan subscribe jangan lupa klik video kiri kanan atas untuk video lainnya saya Kiri mohon undur diri see you bye bye